Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama aku disini Sahalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan buat saudara-saudara serumpun aku Dimana manapun kalian berada yang menonton video ini Semoga selalu hal keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Allah dan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya aku ucapin bagi kalian yang sudah support aku dan mendukung channel ini sampai saat ini gitu ya Nah jadi di video kali ini aku agak sedikit tertantang Nah jadi kemarin ada DM aku Instagram nah yang berjudul Bagaimana tanggapan orang Malaysia di saat dia tahu kamu itu adalah orang Indonesia gitu Nah jadi ini adalah satu channel dari Anissa Ivana Nah jadi ini adalah satu pengalaman dia gitu ya dan ya bagi kalian bisa menonton video aslinya aku sedia info-fail yang ada dalam rekasi untuk aku dan bagi kalian yang belum full Instagram aku silahkan puluh sana disana kita bisa saling kenal dan saya tukar pikiran satu sama lain gitu ya Oke Jum aku juga merasa penasaran seperti apa tanggapan orang Malaysia saat dia tahu kamu orang Indonesia Jum 321 let's go Nah jadi ini pengalaman dari Anissa saya Ivana ya Hai guys kembali ke channel semoga kalian semuanya nonton video ini tetap dalam keadaan sehat-sehat aja ya guys Insyaallah Nah di video kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai aja nih guys dan tema yang mau aku bahas hari ini itu temanya santai aja jadi yang mau aku ceritain hari hari ini ke kalian itu adalah gimana sih tanggapan orang-orang Malaysia saat tahu kalian itu orang Indonesia Nah ini semua mungkin pengalaman-pengalaman tiap orang pasti berbeda-beda ya tapi setidaknya aku mau sharing aja nih pengalaman pribadi aku dan juga pengalaman orang-orang di sekitar aku yang pernah ke Malaysia gitu ya atau pengalaman dari orang-orang Indonesia yang nulis di blog atau artikel itu aku bacain berapa dan aku bakal share ke kalian hari ini Oke lanjut aja yuk nah oke jadi yang pertama adalah emm jadi ini pengalaman aku pribadi ya guys pas aku kuliah waktu tahun 2014 waktu itu di di Universiti Malaya jadi waktu itu aku pernah nih lagi di satu tempat aku sama temen aku lagi ngomong pakai bahasa Indonesia kan pakai jadikan kita aksennya agak beda gitu kan nah betulnya tuh di samping ada orang Malaysia gitu loh dan orang Malaysia ini nanya Oh kalian dari mana gitu ya ibaratnya tuh bahasa Indonesia Indonesia kayak gitu kalian dari mana Oh aku dari kita dari Indonesia kayak gitu nah terus kebanyakan tuh mereka tuh reaksinya Oh kamu orang Indon dan mereka tuh emang kebanyakan nyebut Indonesia itu Indon Indon gitu loh guys dan nah terus yang berikutnya itu kebanyakan tanggapan mereka ketika tau kita itu dari Indonesia mereka tuh kebanyakan langsung nanya Oh kamu bangsa apa gitu mereka tuh sering banget gitu nanya bangsa apa kita tuh bingung bangsa maksudnya bangsa itu apa ya soalnya kalau bangsa itu kita pasti jawabnya Oh kita bangsanya Indonesia tapi karena waktu kita ke Malaysia jadi kita agak-agak ngeraba ngeraba gitu ngeraba-raba maksudnya apa Oh ternyata emm orang Malaysia ini maksudnya orangnya ngebut kamu bangsa apa itu maksudnya suku apa kalau di Indonesia jadi Oh ditanya Oh kamu orang Indon kamu bangsa apa kayak gitu kita jawabnya ya suku ya misalkan kayak oh aku dari Minang atau Oh aku sahabat-sahabat Malaysia itu melayu atau dari apa Jawa kayak gitu jelek-jelek itu sering banget orang Malaysia sering banget nanya kalau ketika kita ketika mereka tahu kita orang Indonesia apa sih sih mereka kebanyakan nanya Oh kamu bangsa apa atau kamu tinggal di pulau apa kayak gitu kebanyakan nanya kayak gitu guys ternyata terus yang berikutnya itu ternyata nanya suku gitu ya sering banget juga ya aku nggak tahu kenapa jadi mungkin orang Malaysia ini ada juga berapa tahu mungkin ada sebagian itu memiliki sanak saudara di Indonesia jadi kebanyakan tuh ya ketika mereka tahu kita dari Indonesia itu pasti ada beberapa orang atau satu orang di salah satu dari mereka itu bilang Oh saudara saya ada yang tinggal di Indonesia atau Oh nenek saya orang Jawa gitu bilangnya Jawa Jawi kalau di kayaknya kalau orang Malaysia bilang suku Jawa Jawi deh aku kurang tahu deh pokoknya mereka tuh sering banget gitu ngehubungin sama kata-kata eh aku juga punya saudara di sini eh nenek aku orang Jawa kayak gitu sering gitu guys reaksi ketiga adalah mereka itu berusaha untuk lebih apa ya mungkin karena Indonesia dan Malaysia itu negaranya serumpun membuka percakapan yang seperti sudah dekat gitu loh misalkan nih kayak oh kamu dari Indonesia kayak gitu tuh mereka pasti jawab kayak gini mereka pasti bilangnya Oh Bali cantik sangat atau itu mereka sedikit memberikan pujian terhadap salah satu wilayah di negara kita kayak gitu itu juga banyak juga guys Oh saya pernah ke sini kayak gitu misalkan kayak saya dari Indonesia mereka Oh saya pernah ke wilayah ini saya pernah ke ke Bali atau saya pernah ke kota Medan pernah pergi ke Tanah Abang kayak gitu atau ke Bandung karena di sana shopping murah-murah kayak gitu itu reaksi yang umum ya guys jadi ketika kita lagi ngobrol perkenalan awal dengan orang Malaysia orang Malaysia itu sering sekali membuka percakapan dengan hal-hal seperti itu jadi kek oh kamu bangsa apa Oh saya pernah ke Indonesia saya pernah ke wilayah ini di Indonesia barang murah-murah senang shopping di sana seperti itu juga banyak guys jadi orang Malaysia juga lumayan banyak yang bilang kalau orang Indonesia itu kalau ngomong cepet banget sepertinya juga sih jadi mereka tuh cara ngomongnya kenapa orang Indonesia cakep laju sangat jadi laju sangat cepet banget cepet banget oh iya mungkin kebalikan ya kalau misalkan orang Malaysia yang ngomong dengan sesama orang Malaysia kita juga pasti dengarnya kayak ih cepet banget dia ngomong atau kita ya benar-benar gitu kan kita kurang ngerti apa yang mereka omongin tapi sebaliknya kalau misalkan orang Malaysia dengar orang Indonesia ngomong mungkin kita karena udah kebiasaan cepet-cepet gitu ngomong dan yang namanya perbedaan aksen misalkan atau sedikit perbedaan bahasa pasti juga orang Malaysia lihat kita ih cepet banget dia ngomong sebenarnya enggak juga sih normal jadi orang Malaysia mungkin generasi yang lebih agak sedikit tua ya misalkan kayak generasi aku atau di atasnya itu zaman dulu sinetron Indonesia lumayan populer gitu guys di Malaysia jadi misalkan nih kita ngobrol ke orang Malaysia mereka pasti ujung-ujungnya Oh saya dulu pernah tengok sinetron bawang putih atau upik abu dan Laura kayak gitu sinetron zaman dulu gitu ya guys Nah itu tuh berarti generasi atau mungkin dia seumur-seumur kita atau di atas kita gitu ya cuman mungkin kalau untuk generasi sekarang aku kurang tahu ya mungkin sekarang orang-orang Malaysia ya mungkin di Indonesia juga kita udah sukanya nontonnya mungkin drama Korea atau drama-drama luar kayak gitu ya Nah oke guys jadi mungkin itu dulu yang mau aku ceritain hari ini makasih udah nonton Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi video sudah selesai Nah jadi bagaimana tanggapan teman-teman semuanya Nah jadi aku kan belum ada pengalaman nih Bagaimana orang Malaysia saat kamu itu adalah orang Indonesia gitu Nah jadi ini ada pengalaman dari Anissa Ivana Nah jadi bisa dikatakan ya ini sedikit menambah wawasan aku gitu ya Nah jadi 100 per 100 jadi saluran itu bisa lebih Oh ternyata begini gitu jadi bisa lebih tahu gitu Nah jadi ya sampai sini video ini lebih dan kurang salah minta maaf jadi jika ada perkataan salah-salah silahkan luruskan di dalam komentar dan teman-teman semuanya bisa ya komentar di kolom komentar dan juga bisa DM salam melalui Instagram disana kita apa ya bisa kirimkan sebuah video yang menarik atau yang menginformasikan untuk kita react next videonya gitu oke nah jadi saya salar guys disini jangan lupa juga kuatkan ukurah kita Indonesia dan Malaysia kita Jangan lupa juga kita tetap satu iman satu rupa satu nusantara mempunyai satu musuh yang sama walaupun kita berbeda agama kita tetap saling menghargai satu agama dan agama lainnya gitu ya Oke jadi saya saling harga disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see the next video bye bye selamat menikmati